Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Reyes Kitchen Di video kali ini saya akan membagikan resep kue kering lebaran yang masih jarang dibuat Dan masih jarang sekali orang tahu kalau kue kering yang satu ini sangat enak dan mudah banget cara membuatnya Dengan dominan rasa manis, gurih, asin dipadu jadi satu Menjadikan kue ini sangat cocok sekali disajikan saat lebaran Memiliki tekstur yang crunchy, renyah dan pastinya tidak bikin seret Membuat siapa saja yang mencobanya bakalan ketagihan ya Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran dengan cara membuatnya simak terus video ini hingga akhir ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan chopper Kemudian disini saya sudah menyiapkan dua bungkus crispy crackers Dan choppernya ini saya akan gunakan untuk menghaluskan crispy crackersnya ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ini crispy nya sudah halus Dan lakukan cara yang sama Sampai selesai ya teman-teman Dan setelah semuanya halus Sekarang kita sisihkan dulu Siapkan wadah kembali Masukkan 150 gram margarin Teman-teman bisa menggunakan margarin merk apa saja ya Sesuaikan dengan selera Kemudian tambahkan 150 gram gula halus Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender Selanjutnya kedua bahan ini Saya akan aduk menggunakan whisker Sampai tercampur rata dan halus Selama kurang lebih 2 menit ya Nah setelah 2 menit hasilnya seperti ini Berikutnya masukkan 200 ml atau 180 gram minyak goreng Teman-teman bisa menggunakan minyak goreng merk apa saja Sesuaikan dengan selera Lalu kita akan aduk lagi adonannya Sampai benar-benar tercampur rata dan halus Nah ini dia teman-teman Adonannya sudah tercampur rata dan halus ya Lalu kita bisa angkat whiskernya Dan tahap berikutnya masukkan crispy crackers yang sudah kita haluskan tadi Tapi sebelum dimasukkan saya akan ambil dulu kurang lebih 130 gram atau 140 gram crispy crackersnya ini ya teman-teman Untuk taburan Nah ini sudah cukup Kemudian sisihkan Dan untuk yang ini kita akan masukkan setengahnya dulu Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Masukkan sisa crispy crackersnya Dan aduk kembali sampai tercampur rata Oke ini sudah tercampur rata Kemudian saya akan masukkan 50 gram atau 5 sendok makan susu bubuk Dan 300 gram atau 30 sendok makan tepung terigu protein rendah Takaran persendoknya seperti ini Di sini saya akan masukkan setengah dulu Lalu kita aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Kemudian masukkan semua sisa tepungnya Dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Dan setelah tercampur rata Nanti kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Saya uleni menggunakan tangan Sampai bisa dibentuk Ini sudah bisa dibentuk ya Kita kepal-kepal seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Ini sudah selesai Siap kita bentuk Di sini saya sudah menyiapkan sendok takar yang berukuran 5 mili Jangan lupa ini adonannya kita padatkan ya Dan kita kepal-kepal seperti ini Lalu kita bulatkan Kita pulung Nah seperti ini jika sudah bulat Saya akan masukkan ke dalam crispy crackersnya Yang sudah halus Nah seperti ini teman-teman Lakukan cara yang sama Sampai selesai Untuk tekstur adonannya Memang ngeprul ya teman-teman Tidak kalis Tapi ini bisa dibentuk Sebelum dibentuk kita kepal-kepal dulu ya Lalu kita pulung Dan masukkan ke dalam remahan crispy crackersnya Nah seperti ini Lakukan terus sampai selesai Sampai selesai Nah setelah semuanya selesai Seperti ini Sekarang siap kita panggang Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Di sini saya sekaligus memanggang 2 loyang ya teman-teman Lalu kita tutup dan kita akan panggang dengan suhu 120 derajat celcius Api atas dan api bawah selama 30 menit Atau sampai matang Disesuaikan saja dengan oven masing-masing Nah setelah 15 menit Ini saya akan pindah ya teman-teman Saya akan pindah Loyang yang di atas saya akan taruh di bawah Dan yang di bawah saya akan pindah ke atas Supaya matangnya merata Nah seperti ini Kemudian kita akan lanjut panggang sampai matang Nah setelah kurang lebih selama 30 menit Ini kuenya sudah matang Dan siap kita angkat ya Hasilnya cantik banget Matangnya merata Tidak gosong sama sekali Wow dan warnanya menggoda banget ya teman-teman Kita lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini teman-teman hasilnya Setelah sudah matang Ini sudah dingin ya Hasilnya cantik banget Matang merata Tidak gosong sama sekali Wow ini matang merata semuanya ya teman-teman Walaupun kita sekaligus bisa memanggang dengan 2 loyang Dan setelah semuanya dingin Kita masukkan ya ke dalam toples Dan taraaa ini dia hasilnya Kue kering crispy crackers Yang benar-benar rasanya enak banget Satu resep hasilnya jadi banyak banget teman-teman Ini jadi 3 toples Yang 2 berukuran 800 gram Dan yang toples yang kecil ini Ukurannya 500 gram ya Hasilnya cantik banget Matang merata Dijamin teman-teman bakalan suka Ini juga jadi kue favorit saya ya Kalau lebaran Saya cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Mantap banget No kaleng-kaleng Pokoknya teman-teman bakalan suka Rasanya benar-benar enak Manis gurih asin Dan ini crunchy banget Renyah banget teman-teman Wow Teman-teman ini wajib coba di rumah ya Wow Recommended banget Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke Terima kasih banyak Untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video